Akhirnya bisa makan mie ayam buatan sendiri setelah kemarin gagal bikin karena tempat pengolahan mie-nya tutup Nih langsung aja kita ke resepnya Disini aku udah siapin 1 ekor ayam yang sudah disuci bersih Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih serta bawang merah Nah disini aku juga pakai pala bubuk, lada bubuk, kapulaga, cengkeh, kayu manis dan juga bunga pala ya bunda Dan ini yang udah aku halusin adalah lengkuas, jahe serta kunyit Untuk bumbu daunnya ada daun salam, daun jeruk serta batang serai ya bunda Dan untuk tambahannya disini aku udah ada minyak bawang yang bikin sendiri Selanjutnya ini aku akan tumis bawang putih serta bawang merahnya Masukkan jahe, lengkuas dan kunyit yang sudah dihaluskan tadi Masukkan serai, salam dan juga daun jeruk Masak sampai bumbu wangi Kemudian masukkan bumbu yang sudah aku sebutin di awal video tadi Selanjutnya masukkan ayam Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Kemudian tambahkan kecap Ini aku pakai yang merek Bango Aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata Kemudian tambahkan dengan garam dan juga penyedap rasa Ini menyesuaikan dengan lidah masing-masing ya bunda Tambahkan juga 1 liter air Kemudian masak ayam sampai matang Dan ini ayamnya sudah matang, kita sisihkan dulu Siapkan wadah Masukkan 2 sendok makan minyak bawang Dan juga kaldu ayam Kemudian rebus mie di air mendidih sampai mengembang Angkat lalu tiriskan Masukkan ke dalam wadah Aduk-aduk sampai bumbunya tercampur dengan rata Tambahkan potongan ayam, toge dan juga sawi Tambahkan cabai serta saus sambal Ini menyesuaikan selera masing-masing ya bunda Tambahkan juga pangsit goreng Dan ini dia mie ayam homemade siap dinikmati Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa